hai 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 halo bro jumpa lagi bersama Cenatan kali ini di depan saya ini ada beberapa wireless charger ya wireless charger itu artinya kita pengecasan non-cable ya jadi kita hanya menempelkan di apa handphone kita terus itu bisa mengecas gitu ya jadi model seperti itu model ditempelin misalkan kayak yang ini digelitakin gini terus yang ini ditempelin yang ini juga digelitakin seperti ini handphonenya digelitakin seperti ini ini tempel ini digelitakin gini nah sebenarnya pembahasan apa namanya ini mengenai wireless charger ini sudah lama ya aku review ya misalkan kayak merek strategy ini ya ini sudah lama sebenarnya sudah aku buat reviewnya terus ini gak tau merek apa sampai lupa loh aku apa mereknya apa apa baseus apa apa ini aku lupa jadinya terus sama ini juga sudah sudah aku buat videonya udah lama sekali tapi kemarin aku yang apa namanya bercerita soal charger dan sebelum-belumnya saya juga di kolom komentar minta supaya mereview wireless wireless charger gitu loh itu ya jadi kalau saya sih gak apa-apa sambil menunggu apa beberapa charger yang aku observasi ya nanti ya hasilnya nanti aku juga akan share ke temen-temen nah kita kembali ke persoalan masalah wireless charger ya wireless charger ini aku ada punyanya seteci ini ya seteci ini udah lama juga merupakan brand yang istilahnya ya bisa dibilang ya high-end ya dia mahal ya nah ini modelnya digelitakin seperti ini ya digelitakin seperti ini nah ini nah bisa ada pengecasan langsung dia langsung pengecasan langsung dia langsung ngisi seperti itu ya jadi modelnya seperti itu ada pun yang ini aku lupa untuk mereknya apa ya kan nah ini sistemnya digelitakin seperti ini ya kan nah ini ntar ngisi gak nah ada ngisi atau seperti ini juga bisa ini digelitakin seperti ini ya kan nah nah dia langsung ngisi karena ada jam ini tampilannya ntar aku tunjukin nah dia ngisi kan nah ini dia ngisi ya ngisi ya nah seperti itu nah terus untuk wattnya itu beda-beda ya di sini bisa keluar misalkan kayak ini tadi 7 watt di sini nanti ini bisa berapa nih coba kita cek kita tunggu sebentar di sini sih sebenarnya kelihatan ya ini kalau aku lihat ini ntar aku deketin aja ya kelihatan nah ini udah masuk 6 watt 6 watt wattnya kecil sih wattnya kecil ya kan untuk pengecasannya wattnya kecil nah ya kan kalau ini kecil ya sekitar 9 ini coba ini ini juga muncul aku kasih ini nah kelihatan ya nah ya sekarang di 4 watt 5 naik 6 nah seperti itu kalau di untuk yang USB A nya ya ini coba kita ke USB C nya ya kita pindah yang C mungkin lebih apa lebih kenceng ya nah ah iya betul ini ada power delivery nya ya ya nah ini kan teriakan untuk masuknya juga kencang gitu ya tut nah ini ah udah power delivery jadi kalau yang colokan ke USB C nya juga power delivery ya sampai 7 watt nah itu itu untuk yang model tempel seperti ini ya ini udah 9 nah ini 10 nih di sini udah 10 sebentar kelihatan ya nah ini 9 nanti kita kasih kesimpulan ya mengenai mengenai wireless charger ini kenapa saya sudah lama mereview dan tidak pernah namanya aku mencari apa wireless charger nanti sebentar aku ceritakan ya ya itu poin utamanya disitu nah ini aku tunjukin dulu yang punya nya Apple ya punya nya Apple seperti ini jadi jadi biar jadi biar teman-teman nanti ada pilihan untuk membeli yang mana sesuai dengan apa namanya kebutuhannya itu ya nah ini seperti ini sebentar sebentar ini modelnya tali seperti ini ya kan terus ada magnet ya magnet ya kita coba untuk dicolokkan ya kita coba untuk dicolokkan sebentar aku ambil ini nah kita ambil ah sekarang kita tempelkan ya nah ini nah ngisi ya nah ngisi kan nah kita tunggu berapa apa yang masuk ya disitu nah ini sekitar 8 8 watt nah sekitar segitu ya masuk 8,6 9 3 9,6 seperti itu itu pengisiannya jelas ya jadi nah hampir sama ya ketiga modenya jadi tanpa kabel artinya tanpa kabel untuk masuk ke ke mana ke ke handphone kita melalui sentuhan di belakang ya sentuhan di belakang sentuhan di bodinya gitu ya makanya disebut wireless charger beda dengan pengisian melalui kabel langsung lewat colokan ya beda memang ini temukan yang baru gitu ya nggak 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 begitu lama jadi memang inovasi daripada model-model pengecasan sesuai dengan wireless model wireless charger ini ya memang kalau soal kecepatan ya ya menurut saya ya nggak begitu kencang-kencang banget dibanding misalkan kita ngecas pakai namanya charger langsung ya yang kabel untuk pengisian ke apa namanya ke handphonenya nah dari pengalaman saya menggunakan charger ini ya karena waktu itu ya kan wah awal-awal gitu kan menggunakan wireless charger seperti ini seneng gitu nah tapi ada kendala yang bikin saya tidak pernah menggunakan ini nah itu loh kendalanya apa ya itu dia bisa panas sekali panasnya itu aduh aku bilang jadi gini peristiwa itu waktu itu aku merasa health battery waktu itu ini iPhone ini itu di 90% ke atas tapi ber aku karena mengecasnya ya kan dengan gaya-gaya ya kan orang youtuber-youtuber luar gitu kan geletakin langsung ngecas gitu kan pakai ini ya kan aku diemin sampai lama ini nunggu berapa lama ya kok fullnya fullnya penuhnya berapa lama aku tunggu berapa lama seperti itu kan nah suatu saat itu panas gitu loh kok ini begitu 80% ini wah panas banget gitu gitu aku coba pegang ini handphone panas ini aja udah langsung ya langsung apa namanya suhunya itu langsung panas nah itulah makanya itu aku merasa kurang cocok pemakaian pakai memakai wireless karena handphone itu panas sedangkan kita pakai charger seperti ini itu panas kita berusaha disini pakai cooler atau pendingin gimana ceritanya kalau kita pakai wireless seperti ini kita tumpukan seperti ini ya kan ketika panas dia digas terus dari bawah ya kan itu kan apa namanya untuk pengisiannya kan dari bawah kan penempelan dari bawah nah itu panas akhirnya nah sebentar aku cek dulu kesehatan baterai ini ya kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa coba bentar aku cek karena waktu itu nah aku sudah tidak mau menggunakan apa namanya wireless charger itu ya karena ini tingkat kesehatan baterainya itu terjun bebas gitu loh gitu loh nah itu yang yang bikin aku waduh kacau ini kok bisa seperti ini ini iya kan kok bisa mana nih untuk cek untuk apa untuk kesehatan baterai itu sebentar aku cari dulu waduh nah waduh waktu itu jadi kesehatan baterai itu terjun bebas nah ini ketemu nih nah lihat nih bisa lihat sama-sama ya kelihatan ya jadi 69% 69% waktu itu kalau nggak salah 75% 70% waktu itu nah sekarang udah 69% nah coba waktu pertama kali aku menggunakan wireless charger ini seperti ini wah dengan bangga dengan sukanya aku langsung begitu 30% langsung ke aku kelihatan seperti ini aku kelihatan seperti ini ya aku tunggu sampai full itu berapa lama ya jadi observasi juga gitu loh aku tunggu berapa lama ternyata kok lama banget aku mikir gitu kan terus aku pegang udah panas waduh kacau jarak beberapa kali pemakaian 2-3 kali aku cek nah itu baterainya drop itulah yang aku buat analisa ternyata kan ini panas kalau panas ditumpukan kesini ya tambah panas kan nah itu loh otomatis tambah panas nggak mungkin dong kita menggunakan charger charger seperti ini aja charger apa namanya charger bawaan kita berusaha memakai cooler satu ya kan kedua kita letakkan di mana di tempat yang bawahnya dingin jangan diletakkan di kasur atau yang membuat kondisi hangat ya kan kita buat seperti itu tapi waktu itu saya nggak berpikir gitu loh saya terjang disini ya itu akibatnya hasilnya makanya itu aku nggak pernah namanya mereview apa namanya kembali wireless wireless charger aku udah nggak begitu tertarik gitu loh untuk mereview wireless charger mungkin ada yang bilang ya karena itu tidak sesuai dengan wordnya atau gimana enggak menurut saya udah kalau kita secara logika namanya kita ngecas kondisi handphone kita itu panas ditumpukan ke sini otomatis otomatis bertambah panasnya udah itu kesimpulan saya mau dibantah model apa terserah ya saya punya kesimpulan sendiri dan saya juga mengalami handphone saya menjadi turun kesehatan baterainya dari yang 95 menjadi 75% kalau nggak salah waktu itu oke untuk teman-teman yang menanyakan mengenai wireless charger sudah saya sedikit kasih info ini mengenai ini kembali lagi terserah teman-teman kalau mau menggunakan wireless charger ya silahkan itu teman-teman sendiri tapi kalau sekiranya bisa menerima dari review saya ini ya alangkah baiknya menggunakan charger biasa sementara penggunaan kayak kemarin aku buat video powerbank pun saya tidak terlalu menyarankan kecuali emergency ya situasi darurat nah itu lain tetap saya lebih menyarankan menggunakan charger biasa oke saya kira cukup sekian dulu review mengenai wireless charger ini semoga bermanfaat jangan lupa di subscribe like sama komen dan kalau ada testimoni testimoni silahkan kirim di kolom komentar ya untuk kasih masukan-masukan ke teman-teman yang lainnya thank you ya najaysi POBU 3 tapi bios